Semangat kolaborasi, semangat bekerjasama, semangat sebagai rekan-rekan kerja Allah. Semangat yang sering kita dengung-dengungkan saat ini, semangat sinodalitas. Moga-moga kita ini boleh berjalan bersama, membangun persekutuan dengan partisipasi masing-masing sesuai dengan peran, bakat talentanya. Dan untuk bersama-sama wujudkan perutusan kita bersama, mewujudkan hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Maka supaya kita disadar seperti kesadaran dari Ibu Teresa Kalkuta, saya ini hanyalah sebatang pensil jangan Tuhan. Pensil padahal ini gak ada artinya, kalau gak ada yang pakai. Moga-moga kita sadar seperti itu, moga-moga kita sadar bahwa kita boleh bahagia boleh dipakai Tuhan, tetapi kita selalu sadar kita bersama-sama dengan yang lain. Dengan cara itu kita boleh bersama-sama menjadi rekan-rekan kerja Allah menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Sehingga wajah belas kasih Allah semakin tampak dan dirasakan oleh semakin banyak orang. Dalam nama Bapak dan Putra dan Roh Kudus, amin. Semoga rahmat Tuhan kita, Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Siapa yang kita berkasti pada selanjutnya hari ini, kita membaharakan-harapan syukuran doa kita. Dan kita siapa yang kita untuk membuka diri kita akan keadiran sabdanya. Agar kita boleh semakin bertumbuh menjadi manusia-manusia rohani dalam Kristus. Saudara-saudara terkasih bacaan yang kita hari ini mengajak kita semua untuk menyadari diri kita, siapa kita. Dan diajak untuk senantiasa bertumbuh yang di dalam istilah Santo Paulus bertumbuh menjadi manusia-manusia rohani. Dan bukan sekedar manusia duniawi, manusia-manusia yang masih belum mengalami pencerahan rohani, belum mengalami disentuh oleh semangat Yesus dan Injilnya. Dan tandanya tadi jelas, ditunjukkan oleh Santo Paulus, yaitu iri hati dan perselisian. Kalau itu masih ada dalam hati kita, dalam diri kita, termasuk yang mengaku diri sebagai murid-murid Yesus, berarti Anda masih manusia duniawi. Belum manusia rohani, nah ini kita bercermin melihat diri sendiri saja. Apakah aku sudah masuk kategori orang-orang yang mengalami diubah oleh sabda Tuhan, oleh kabar gembira Injil ini? Atau jangan-jangan kita memang secara formal kita mengaku murid Yesus, secara administratif tercatat, Punya KTP, KTP-nya Katolik, dan juga punya Biduk, KJ gitu ya. Tapi apakah sungguh kita adalah manusia rohani, yang hidup di dalam semangat Kristus, semangat Injilnya. Sehingga tidak ada lagi yang namanya iri hati, tidak ada lagi perselisian. Dan itu yang menjadi masalah pokok orang Korintus. Maka nanti akan kita lihat bagaimana Paulus mengingatkan bahwa ada banyak karunia satu roh, banyak anggota satu tubuh. Nah itu kesana itu, perpecahan, bertengkaran, perselisian. Maka memang untuk bertengkar, berselisih, tidak usah latihan, sudah bisa. Tidak usah dilatih, tapi untuk menjadi bersekutu, bersatu, berkerjasama, berkolaborasi. Nah itu harus latihan itu, butuh proses. Dan kalau kita sekarang di dalam semangat yang di ajakkan seluruh gereja sedunia, gereja katolik sedunia. Dengan semangat sinodalitas, berjalan bersama. Ya berjalan bersama bisa asal jalan, ya bisa. Sambil bertengkaran juga bisa jalan. Tapi berjalan bersama wujudnya apa? Tiga. Persekutuan, nah ini, berjalan belum tentu bersekutu loh. Bahkan suami istri kadang-kadang berjalan bersama terus tapi belum tentu bersekutu loh. Belum tentu mengalami sebuah kesatuan jiwa dan hati, belum tentu, belum tentu. Harapannya memang begitu. Persekutuan, partisipasi, dan misi. Nah ini, tiga-tiganya penting. Membangun persekutuan, berjalan bersama itu membangun persekutuan. Partisipasi, maka kita lihat bagaimana. Masing-masing punya peran masing-masing. Tidak lebih penting dari yang lain. Maka dikatakan, mereka sangat ramai karena saya gengnya Paulus, saya gengnya Apolo, saya gengnya siapa lagi. Itu berarti masih menjadikan manusia, bukan pada siapa yang diikuti. Kalau begitu, Anda hanya menjadi fans club dari Paulus. Belum menurut Yesus. Ini hanya fans club dari kelompok mana ini. Fans club karismatik, fans club legio, fans club keremanilahi, apalagi yang lain-lain lagi. Tapi Anda belum sungguh menjadi murid Yesus, malahan. Kan tragis ya, kalau sampai siapa kelompok yang mengatasnamakan semangat kerahimanilahi, semangat belas kasih, semangat devosi Maria, tapi malah ribut sendiri. Bagaimana? Mau dipahami kalau begitu itu? Nah ini persis. Persis ini yang disampaikan Paulus melalui suratnya, surat kepada Jemaah di Korintus. Semangat kesatuan tadi dikambarkan, bahwa mungkin Paulus yang menanam, Apolos yang menyiram. Semua punya partisipasi, kontribusinya masing-masing. Tetapi dikatakan, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang punya proyek ini Tuhan. Kita yang ambil bagian aja. Moga-moga kita tidak menjadi seolah kita yang paling penting. Nah begitu. Begitu orang merasa diri yang paling penting, paling benar, kacau itu seluruh komunitas. Yang diharapkan adalah masing-masing tahu diri, mana posisinya, tetapi kita bersalahan bersama. Untuk apa? Misi bersama. Nah itu baru benar. Itu baru gereja beneran. Berjalan bersama, membangun persekutuan yang melibatkan keterlibatan partisipasi semakin banyak orang, sesuai dengan bakat talentanya masing-masing, untuk apa? Nah untuk apa yang penting? Untuk perutusan. Dikatakan disitu kamu adalah ladang Allah, bahwa kami adalah kawan segerja Allah. Nah kita menjadi bagian di teamwork Allah. Boleh ambil bagian? Masing-masing. Perannya bersendiri-sendiri. Tetapi yang punya adalah dikatakan nanti dalam suratnya lebih lanjut, dikatakan semua itu untuk apa? Pembangunan jemaah, yaitu gereja. Nah itu misinya. Kalau belum, ya tadi katakan bahwa kita masih manusia-manusia duniawi, sama dengan yang lain. Belum sampai pada level yang diharapkan dari kitab kita muda Yesus adalah manusia-manusia rohani. Nah kita diajak untuk semakin bertumbuh dalam semangat itu. Tadi gambarkan juga bagaimana Yesus senantiasa menampakkan dan menggambarkan pada kita semua. Seorang pribadi yang memiliki belas kasih, yang tergerak oleh belas kasih dan tidak berhenti pada satu titik perjalanan terus. Nah kita seringkali ingin, ingin menggenggang, ingin mengikat. Seolah Tuhan yang begini, atau dalam istilah umum kita menjadi cenderung maunya statis, mandek. Padahal kita diajak untuk selalu terbuka, untuk pengalaman baru, untuk hal-hal baru, untuk peluang-peluang yang baru. Maka kemari kita merahmat Tuhan sebab kita boleh selalu menjadi murid-murid Yesus yang terbuka. Senantiasa melihat kebutuhan yang ada, bertindak yang konkret dan selalu terbuka. Akan berbagai macam peluang-peluang, kesempatan-kesempatan untuk mewartakan kabar kebidahin Jil. Dan tentu saja itu dalam semangat kolaborasi. Semangat bekerja sama, semangat sebagai rekan-rekan kerja Allah. Semangat yang sering kita dengung-dengungkan saat ini, semangat sinodalitas. Moga-moga kita ini boleh berjalan bersama, membangun persekutuan, dengan partisipasi masing-masing sesuai dengan peran, bakat talentanya, dan untuk bersama-sama mewujudkan perutusan kita bersama, mewujudkan hadirnya kerajaan Allah di tengah-tengah kita. Maka supaya kita disadar seperti kesadaran dari Ibu Teresa Kalkuta. Saya ini hanyalah sebatang pensil dengan Tuhan. Pensil pada ini enggak ada artinya, kalau enggak ada yang pakai. Moga-moga kita sadar seperti itu. Moga-moga kita sadar bahwa kita boleh bahagia, boleh dipakai Tuhan. Tetapi kita selalu sadar, kita bersama-sama dengan yang lain. Dengan cara itu kita boleh bersama-sama menjadi rekan-rekan kerja Allah, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia ini. Sehingga wajah belas kasih Allah semakin tampak dan dirasakan oleh semakin banyak orang. Di kota-kota lain pun aku harus menguartakan injil kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus. Tuhan bersamamu dan bersama roh-Mu. Kalau yang mahu asam berkati setelah sekalian, Bapak dan Putera dan roh kudus. Amin. Sekalian pergilah dalam damai. Misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.